Intro Data PMI Global kurang lebih terwakili dengan data dari Eropa, kemudian Inggris dan juga Amerika mengalami penelitian cukup drastis Dan hal ini tentunya menjadi PR atau pencatatan khusus bagi bank sentral Tapi yang paling penting lagi adalah data tersebut justru membuat pusing BOE Nah kira-kira apa faktor selain PMI yang mungkin akan menjadi sorotan pelaku pasar Tentunya selain dari Jackson Hole Symposium yaitu terkait dengan pidato dari ketua power Oke data semua tentang PMI service ataupun manufacturer dari Inggris, dari Eropa dan juga dari Amerika sudah selesai Berarti kita tinggal tunggu data terkait nanti malam yaitu durable goods order dari Amerika Kemudian juga besok adalah CPI Tokyo dan juga terkait dengan Jerman GDP Jadi ada 2 atau 3 data yang kemungkinan akan menjadikan faktor yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar Selain tentunya Jackson Hole Symposium yang menurut agenda seharusnya dimulai hari ini Tapi kita masih tetap menunggu detail terkait dengan jadwal yang ada Oke kemudian kita beralih kepada data ekonomi hari ini Nanti sore kita akan melihat dari Amerika terutama disini adalah data core durable goods order Yang diperkirakan atau diharapkan mengalami penurunan 0,2% dari sebelumnya 0,6% Sementara untuk durable goods order data headline nya berada di kisaran minus 4,0% atau diharapkan turun dari 4,7% Ya awas teman-teman angka yang diharapkan ini jauh lebih besar dari sebelumnya Tapi bukan ke atas melainkan ke bawah alias negatif Jadi kalau ini yang didapatkan maka seharusnya sangat wajar kalau kita berharap terkait dengan dolar yang harusnya melemah Tapi kalau misalkan datanya relatif lebih tinggi Of course ini akan mengakibatkan dolar kembali menguat atau rebound Dan itu berarti tanda-tanda sinyal kemungkinan akan terjadi tekanan terhadap emas Terutama emas yang saat ini sudah berada di level 1922 Dan juga beberapa level berikutnya yang akan menjadi catatan khusus terkait dengan pound selling Jadi kalau misalkan kita lihat dengan dolar yang relatif menguat Maka kemungkinan kita akan dapatkan kembali ancaman yang lebih serius lagi terhadap pound selling Dan itu berarti 1.2600 yang kemarin sempat tertunda Bisa saja kembali diuji atau bahkan diterobos Nah terkait dengan data klip pengangguran mingguan Tentunya data berkebalikan Yaitu kalau misalkan datanya relatif lebih tinggi Of course itu akan mengakibatkan dolar kecerungannya adalah melemah Dan di sisi lain Baik emas ataupun pound selling punya kesempatan untuk kembali mencuat ataupun menguji level resistance Sementara kalau datanya relatif berkurang Klaim pengangguran berkurang berarti positif untuk US dollar Dan itu berarti masalah yang sangat serius untuk emas Nah BMI Global kemarin dirilis dengan angka yang cukup signifikan Yaitu dari zona Eropa Kita lihat menu factor berada di 4.3,7 Kurang lebih melawan ekspektasi angka 4.2,6 Harusnya ini berarti dianggapnya positif atau lebih tinggi Sementara kalau kita perhatikan juga dari prior ataupun previous atau bulan sebelumnya Berarti di 4.2,7 Yang berarti masih relatif lebih baik Tapi sektor jasa cenderung mengalami penurunan 4.8,3 Dibandingkan bulan sebelumnya Bahkan ini adalah angka yang lebih rendah daripada ekspektasi 50,5 Sementara untuk Inggris Kita melihat menu factornya berada di 42,5 dari 45,3 Sementara untuk sektor jasanya berada di 48,7 Dari ekspektasi 51,0 Hmm ini cukup menarik teman-teman Kalau kita perhatikan menu factor untuk Iona Eropa Memang datanya relatif lebih bagus Sementara sektor jasa yang ada di Eropa Dan juga sektor jasa yang ada di Inggris Kecenungannya adalah relatif lebih lemah Tapi menu factor yang ada di Inggris Jauh lebih lemah dari apa yang kita perkirakan Jadi inilah yang menjadi problematik tersendiri bagi Inggris Terutama untuk Bank of England Yang seharusnya mereka tetap lakukan kenaikan sekumah Karena target mereka adalah inflasi yang harus turun sampai target 2% Sementara untuk sampai saat ini Inflasi Inggris masih ditahan di angka 6% Nah sementara catatan khusus untuk Amerika Yaitu dengan data menu factor 47,0 Dari sebelumnya adalah 49,0 Sementara service atau sektor jasa berada di 1,0 Turun dari 52,3 Oke satu catatan yang sama Untuk semua menu factor ataupun service PMI Menu factor disini secara global berada di bawah level 50 Dan itu berarti tidak terlalu bagus Artinya masih berada di level kontraksi Bukan ekspansi Nah kondisi tersebut menandakan adanya perlemahan ataupun perlambatan ekonomi Dan itu pula yang mengatakan kenapa kita melihat crude oil mengalami penurunan Karena disitulah letaknya sinyal ataupun indikasi bahwa tingkat permintaan kecelungannya relatif lebih lemah Nah tapi untuk Amerika sendiri sektor jasa yang relatif menurun Harusnya menjadi tanda-tanda yang cukup positif dimana market mengerjakan bisa saja FED mulai tergugah untuk menghentikan laju kenaikan semua Ya walaupun kita tidak berharap untuk pembangkasan tapi setidaknya sinyal yang harusnya bisa kita dapatkan adalah FED semakin dekat dengan akhir siklus kenaikan Tinggal masalahnya adalah apakah Powell di hari Jumat akan memberikan indikasi tersebut atau tidak Beberapa pihak atau mayoritas beberapa pihak justru mengingatkan bahwa kemungkinan Powell tidak akan memberikan kisih-kisih apapun Dan mereka akan tetap fokusnya adalah penekanan terhadap inflasi yang sampai saat ini bertahan di level 3,2% Nah perkiraan menjelang Jackson Hole Ini adalah perkiraan dari versi Goldpunshah Ya menurut Goldpunshah Powell kemungkinan akan terfokus dalam 3 hal Yang pertama adalah terkait dengan fokus dengan inflasi Of course ini adalah target utama dari FED yang mengingatkan targetnya adalah 2% Sehingga target 3,2% dinyatakan masih terlalu tinggi Walaupun ya mereka cukup bisa menerima bahwa inflasinya sudah bergegas turun dari 1 tahun terakhir 9,1 menjadi 3,2% itu sungguh menarik teman-teman Dan inilah yang menjadi tacatan bahwa mungkin saja FED sudah diambang akhir dari siklus kenaikan Nah kemudian yang kedua adalah latar belakang yang lebih meyakinkan dibandingkan 1 tahun sebelumnya Jackson Hole tahun sebelumnya Powell memberikan isarat bahwa mereka harus melakukan yang terpahit Yang mungkin saja bisa mengakilkan ekonomi terguncang Tapi tahun ini ternyata dia lebih positif dan lebih optimis Karena mendapatkan ekonomi justru masih tetap kuat Ditandai dengan lapangan pekerjaan ataupun pasar tenaga kerjaan relatif positif atau tetap solid Meskipun inflasi ada tanda-tanda sudah mulai tertekan turun Nah ini pula yang kemungkinan memberikan mungkin saja efek terhadap USD yang cukup positif Yaitu kalau misalkan sampai Powell tidak memberikan isarat tentang pemangkasan karena tidak diperlukan Maka kemungkinan kita akan lihat USD akan relatif lebih kuat Sementara untuk komitmen selesaikan tugas Sehinggalah poin ketiga yang disorotin oleh Kewerbengsa Yang tentunya lagi-lagi dikaitkan dengan target inflasi Menurut Powell kemungkinan ini adalah saat-saat dimana mereka harus diyakinkan apakah inflasi tetap melalui penurunan Dan harus konsisten mendekati atau sampai 2% Sampai saat ini belum ada terhadap ke arah sana Tapi banyak perkiraan dan juga termasuk para pejabat FED yang mulai mengindikasikan Tidak perlu lagi untuk menaikkan sekuma Hmm cukup menarik Terpecah Tapi saya ingatkan sekali lagi teman-teman Kalaupun Jackson Hole Symposium nantinya agak mengecewakan untuk market Maka kalian harus fokus dengan data NFP satu minggu ke depan Jadi jangan terkesiman dengan Jackson Hole Tanpa mengingat ataupun mengabaikan dengan NFP di minggu depan Ya faktor penggerak pasar sampai saat ini masih di tujuannya adalah 2 hal Yaitu terkait dengan perkembangan China dan juga dengan Amerika yaitu Jackson Hole Symposium Ya saya rasa sampai penutupan akhir pekan nanti kita tetap akan dibayangi kemungkinan-kemungkinan terburuk Baik itu dari China ataupun dari Jackson Hole Symposium Dan pada akhirnya Powell lah yang akan menentukan kemana level mas ataupun bahkan dolar bergerak Jadi jangan lewatkan kemungkinan kita akan dapatkan jadwal yang lebih lengkap besok pagi Dilanjutkan dengan Jackson Hole Symposium yang agenda utamanya adalah mendengarkan pidato dari tetua Powell Dan itu dijadwalkan di jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di hari Jumat Terima kasih telah menonton!